Ini memang harus siap-siap bagi kalangan tajir melintir karena Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menaikkan tarif pajak penghasilan atau PPH menjadi 35% bagi penghasilan orang pribadi di atas 5 miliar rupiah per tahunnya. Menurut Sri Mulyani kenaikan tersebut tidak terlalu besar yakni hanya 5% dari tarif PPHOP saat ini yang sebesar 30% dengan layer tertinggi dalam penghitungan pajak penghasilan tersebut. Peningkatan tarif PPHOP untuk orang kaya ini diberikan untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Pasalnya jumlah wajib pajak yang kena tarif PPH baru ini dipastikan hanya sedikit. Pemerintah mulai ambil ancang-ancang untuk menggenjot setoran pajak upaya defisit anggaran bisa diturunkan salah satunya dengan menaikan tarif PPH bagi orang pribadi yang berpendapatan tinggi. Kita akan melakukan perubahan tarif dan bracket dari PPHOP. Untuk yang high wealth individual itu kenaikan juga tidak terlalu besar hanya 30 ke 35 dan itu untuk mereka yang pendapatannya di atas 5 miliar per tahun. Wah ini potensi pajaknya bisa jadi besar ya karena yang disasar oleh Sri Mulyani ini tadi orang-orang kaya juga dan sebenarnya ide memburu pajak ini ternyata bukan cuma dari Sri Mulyani tapi datang juga dari IMF dan OECD untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19. Karena kan kita tahu negara punya defisitnya batasan anggaran yang harus dijaga saat keuangan yang terkikis pandemi dan Amerika Serikat ternyata sudah lebih dulu mengajukan wacana pajak kalangan tajir melintir ini. Iya kalau berdasarkan data Forbes yang merilis 50 orang paling kaya di Indonesia tahun 2019 total kekayaan diestimasi mencapai 1.884,4 triliun rupiah. Namun Econom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Bima Yudistira memperkirakan selama ini rata-rata kontribusi orang kaya terhadap total penerimaan pajak sebesar 0,8% atau 1,6 triliun rupiah. Nah yang pasti wacana kenaikan berbagai jenis pajak itu juga tidak akan dilakukan pada tahun ini di mana pemerintah juga melihat kondisi ekonomi masih tertekan karena dampak pandemi COVID-19. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana sebenarnya realisasi dari wacana ini yang pastinya juga dibandingkan dengan negara lain atau negara tetangga begitu tarif pajak orang kaya ini juga masih lebih ringan dari Malaysia, Singapura tapi masih lebih rendah dari Filipina dan bisa dikatakan yang memberikan tarif yang berlapis ke orang-orang super kaya mereka. Ya memang tujuannya kan untuk keadilan juga begitu ya. Dan memang ya namanya juga udah kaya gitu kan masa sih gak mau memberikan sebagiannya untuk penanganan pandemi khususnya kan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air seperti sekarang. Ya kalau bicara tentang keadilan ini mungkin informasi berikutnya ini kurang adil begitu ya karena hampir 100 ribu aparatur sipil negara atau ASN ternyata masih menerima gaji meski keberadaannya tidak diketahui. Masih dibayar gaji bulanannya hingga iuran pensiunan mereka pada tahun 2014 lalu. Kepala Badan Kepegawai Negara Bima Haria Wibisana mengungkap ada 97 ribu data ASN yang terungkap ketika BKN melakukan pemutahiran data secara elektronik pada 2014 lalu. Namun tidak jelas keberadaan orang yang tercatat dalam data tersebut. BKN memperkirakan data ini berasal dari ASN yang data pribadinya belum diperbaharui alhasil penyeluruhan gaji yang diberikan itu tidak diterima oleh PNS yang bersangkutan. Nah atas laporan ini Kementerian Keuangan siap menindaklanjuti data PNS fiktif. Salah satunya lewat konfirmasi ulang pada kementerian atau lembaga terkait karena pada prinsipnya pembayaran gaji oleh KMNQ dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran gaji oleh masing-masing kementerian ataupun lembaga terkait. Agak miris juga ya karena kan sekarang eranya udah secanggih ini. Tiap hari juga kita pegang ponsel terus. Malah ternyata screeningnya masih menunjukkan ada data-data fiktif dan ada kesempatan juga buat BKM sebetulnya untuk membuktikan kemampuannya nih untuk mengecek hantu-hantu ASN ini ya lewat pemuktakiran data dan riwayat pribadi secara mandiri oleh para ASN mulai Juli sampai Oktober 2021 mendatang. Iya jangan sampai dana pembayaran ke hampir 100 ribu data ASN itu tidak tepat sasaran dan akhirnya merugikan keuangan negara yang berasal dari setoran pajak kita juga untuk membayar gaji para abdi negara hantu itu. Belum lagi nanti kalau wacana uang pensiun segepok yang diwacanakan Menteri Keuangan terrealisasi ini akan makin banyak dana mubazir hingga triliunan rupiah tidak tepat sasaran mengalir ke rekening-rekening hantu. Iya siapa tahu hantu-hantu ASN ini ada yang mengkoordinir ya. Pokoknya kalau ketahuan ada oknum yang sengaja membuat data ASN fiktif atau palsu ini harus segera ditindak dan juga jangan kasih ampun untuk memberikan hukuman versi dunia supaya kapok tentunya. Kalau kata cinta AADC yang kamu lakukan itu jahat ya kalau seperti itu ya. Iya merugikan sekali ya.